Ya, halo pada video kali ini saya akan berbagi cara menyelesaikan tes gambar pada tes CPNS Ya, kemarin beberapa para peserta seleksi CPNS 2018 itu menyayangkan ternyata tidak bisa menyelesaikan soal-soal tes gambar Padahal sebenarnya gampang banget Makanya di video ini saya akan menjelaskan sebenarnya bagaimana trik untuk menjawab tes gambar ini Sebagai contoh disini ada soal perhatikan gambar berikut Ya, kemudian pertanyaannya adalah gambar selanjutnya adalah Kita lihat pola pertama kita akan temukan pola yang salah dulu di pilihan ini ya Ya, polanya dari baris pertama itu persegi ini diarsir Kemudian persegi yang ini lagi itu polos Kemudian persegi yang ketiga itu hitam Kemudian di baris yang kedua perseginya ini polos putih Kemudian hitam Kemudian yang ini diarsir Ya kan Oke, polanya sudah diketemu Maka selanjutnya pola yang di baris yang ketiga Polanya juga harus sama Yaitu hitam diarsir putih Ya kan Makanya Kita pertama temukan dulu jawaban yang salah Oke Nah ini B dan C sudah salah ya Pertanyaannya Dari pilihan antara A, D dengan E kira-kira mana yang benar Cari pola yang kedua Kita lihat Lihat polanya Yang diarsir Lihat titik duanya ini ya Yang ini Ini seperti Di balik Ya kan Seperti diputar gitu ya Nah ini kayak dibalik Titik yang ini Itu menjadi Di sisi yang lain Setelah itu dilakukan pencerminan Ya kan Setelah itu dilakukan pencerminan Makanya kita harus cermat Sama juga dengan ini Ini juga diputar Ya kan Titik yang hitam ini Kotak yang hitam di samping Kanan ini Jadi di samping kiri Kemudian bagian ini Tetap bagian bawah Dia hanya diputar Istilahnya diputar 90 derajat Ya 90 derajat Kemudian Ini juga Ini juga dilakukan pencerminan Ya kan Ini juga dilakukan pencerminan Makanya dari Kemudian kita lihat pola ini Ini bukan Apa istilahnya Ini juga dilakukan pencerminan Pencerminan dari Yang ini Maka jawaban yang pasti adalah A Ya seperti itu Kita lanjut Untuk soal yang berikutnya Contoh yang lain deh Ya Perhatikan gambar dengan teliti Gambar yang selanjutnya Ya sama dengan tadi Tadi polanya udah Gampang ya Caranya Temukan dulu pola baris pertama Kemudian Lihat pola dengan Pola yang baris yang kedua Kita lihat Pertama Lingkaran Persegi 3 Ya segi 3 Kemudian persegi 4 Sama persegi 3 Persegi 4 Dengan lingkaran Jadi polanya harus sama ya Persegi 4 Lingkaran Jadi disini harus segi 3 Ya Maka Ini A dengan B ini udah salah Ini A Ini B Salah Ya kan Sama dengan D Salah juga Kemudian Lihat polanya lagi Yang bagian kedua Itu di dalam lingkaran Dalam segi 3 Kemudian di dalamnya lagi ada Persegi 4 Maka Polanya ternyata harus ada Segi 3 Kemudian harus ada Persegi 4 Kemudian harus ada Lingkaran Ya kan Jadi Pola gambar yang benar itu Segi 3 Di dalamnya lingkaran Tapi Warna hitam Ya kan Maka jawabannya itu C Seperti itu Kita lanjut lagi deh Soal yang ke 2 Eh ke 3 Untuk lebih Mantap Ya Belajar tes gambar ini Selama Perhatikan gambar berikut Nah Ditanyakan gambar selanjutnya Bagi Yang belum pernah belajar tes gambar Ini pasti bertanya-tanya Oh Oh Sulit banget ya Padahal ternyata ini gampang banget Kita lihat Segi 3 menjadi Persegi 6 Ya kan Artinya dikali 2 Iya kan Maka Maka Nanti kalau persegi 4 Nanti Pasti Harus Kalau dikali 2 Berarti harus persegi 8 Iya kan Seti-terti nya harus Memiliki 8 sudut Yang ini 3 sudut menjadi 6 sudut Iya kan 4 sudut Harus menjadi 8 sudut Makanya kuncinya itu Kita harus Kalau yang begini Harus hitung sudutnya Iya kan Maka gambar selanjutnya itu B Itu yang benar B ya Kenapa B? Karena B ini ada 8 sudut 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya Seperti itu Mau soal yang lain lagi? Oke deh Saya tambah lagi Satu soal lagi Soal satu soal terakhir ya Ya Satu soal terakhir Ini agak rumit Bentuk yang dapat Dibentuk Ya Bentuk yang dapat dibentuk Gambar berikut Jadi yang dapat dibentuk Dari gambar ini ya Ini adalah Kerangka kubus Yang Masih belum Disusun ya Caranya Kalau misalnya kita susah mencari Jawaban yang benar Maka carilah jawaban yang salah Iya kan? Kuncinya seperti itu Oke Pertama kita lihat Kita lihat Gambar yang salah Karena Soal yang begini Itu susah cari Gambar yang benar Ya makanya kita harus cari Pilihan yang salah Pertama Kita lihat Yang diarsiri ini miring Tapi di pilihan A Itu ternyata lurus Iya kan? Lurus nih Makanya ini salah Ini salah nih Sama juga Ini ternyata lurus Bukan miring Salah juga Kemudian Gambar yang salah Yang lainnya Itu ini Lihat Ini Garis hitamnya ini Atau kotak hitamnya ini Sama-sama horizontal Iya kan? Sementara yang ini harus Ada yang vertikal Ada yang Horizontal Iya kan? Makanya Ini juga salah Kemudian Mungkin berpikir Oh mungkin D yang benar D juga salah Kenapa D salah? Itu karena Kalau misalnya Ini Gambar ini Dibentuk jadi kubus Nanti yang diarsir ini Itu dia akan bertemu dengan Yang Kotak hitam duluan ya Yang di kotak Yang bergaris Hitam putih ini Dia akan Kotak yang diarsir Akan bertemu dengan Yang warna hitam duluan Kemudian warna putih Sementara disini Ini diarsir Yang diarsir disini Kemudian bertemu dengan yang Warna putih duluan Harusnya kan Harusnya itu Hitam Hitam dulu Kemudian putih Iya kan? Makanya ini Salah juga nih Maka Yang benar Kita tidak perlu Cari lagi Apakah sudah benar Ini sudah pasti benar Karena kenapa Ini sudah pasti benar Karena A, B, C, D Itu sudah pasti salah Iya kan? Ini sudah pasti salah Seperti itu Makanya tes gambar itu Kalau misalnya kita Susah cari yang benar Maka Cari pilihan yang salah Ya Itu aja dulu Semoga bermanfaat Bagi Mereka yang hari ini Belum tes Dan mungkin besok tes Semoga lulus Dengan trik ini Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa